Intro Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang First Run Specs Dawnbreaker Halo 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 We spent our days on the coast of something beautiful We got pulled into the tide of something real But somehow I lost you on the way I assumed you left me behind Lifeless days and sleepless nights so tired of it I can't get you off my mind, can't forget it Now I know what we've got to do Let's find my way back to you Sebelumnya saya ingin ngasih tau terlebih dahulu bahwa sepatu ini saya beli dengan uang saya sendiri dan video ini tidak disponsori oleh pihak manapun jadi apapun yang saya sebutkan dalam video ini adalah murni pendapat pribadi saya Sepatu lari lokal makin menggila, banyak banget brand-brand yang mengeluarkan seri sepatu lokalnya yang menurut saya kualitasnya luar biasa, bagus-bagus banget, saling bersaing, saling menunjukkan kualitas dan juga fitur-fiturnya yang bisa menunjang para runners di Indonesia khususnya Dan kali ini kita akan membahas dari brand Specs yang mana sebenarnya Specs mengeluarkan beberapa seri line-up untuk larinya ya Ada yang untuk easy run, kemudian untuk training, ada yang untuk short distance tapi fast pace gitu ya Tapi kali ini kita akan membahas downbreaker yang mana downbreaker ini adalah seri untuk long run-nya Kita berangkat dari beratnya terlebih dahulu, sepatu ini setelah saya ukur manual ada di 270-an gram Di ukuran saya 42, standar aja, nggak terlalu berat, nggak terlalu ringan Kalau standar saya, di atas 300 itu berat dan di bawah 250 itu termasuk ringan Dan ini berada di tengah-tengah lah, standar gitu ya Cukup bisa dipakai untuk daily run kita Kita kupas satu-satu mulai dari uppernya Uppernya dia bahannya mesh, cukup enak ya Dia itu lentur banget untuk bagian uppernya Dia walaupun lentur tapi dia sebenernya double layer ya Jadi ada layer tambahan tapi layernya yang di dalam itu tipis banget Untuk menambah kenyamanan aja Cuman saya heran, walaupun double layer tapi breathable-nya enak banget Jadi sirkulasi udaranya tetap enak ya Dia untuk lubang-lubangnya itu tetap banyak lah Tetap bisa masuk sirkulasinya yang jelas ini sepatu cukup bagus Walaupun sebenernya double layer Jadi kalau double layer itu biasanya mengusung kenyamanannya Dan biasanya juga mengorbankan sirkulasi udaranya Sedangkan sepatu ini nyamannya dapet Untuk sirkulasi udaranya dapet Jadi cukup bagus sih untuk material dari uppernya Cuman dia itu lembut banget Saya pribadi gak terlalu suka yang terlalu lembut Bagi teman-teman yang suka material upper yang lembut banget Mungkin ini bisa jadi favorit sih Kenapa saya gak suka yang terlalu lembut Jadi feelnya itu kayak sepatu casual Dan kalau misalnya saya pake untuk fast pace gitu ya Dia akan merasa kayak Ya atasnya itu terlalu banyak gerakan Dan yang harusnya bisa dipush ke depan Tapi malah Apa ya Kayak kurang aja menunjang kita fast pace Kemudian ini ada material TPU-nya Yang plastik ini Kemudian ada lambang specs disini Di sebelah sini ada downbreaker Karena kalau misalnya gak dipakein plastik TPU Dan hanya material mesh-nya aja Bakal lemes banget sepatu ini Jadi kurang strukturnya Sehingga dikasih struktur tambahan Dengan menambahkan TPU-nya Selain struktur juga melindungi uppernya Biar gak gampang terkoyak Kayak kalau misalnya cuma mesh doang Kan lebih mudah terkoyak dan gak awet Tapi kalau ini saya rasa cukup bagus Untuk bagian uppernya Kemudian untuk tangnya sendiri Jadi dia ada paddingnya sedikit Seperti ini Cukup nyaman sih untuk uppernya Kemudian gak terlalu tebel paddingnya Tapi gak terlalu tipis juga Jadi menurut saya pas banget untuk paddingnya Dan gak ada masalah sih Selama saya pake lari Kemudian kolarnya seperti ini Kolarnya tipis-tipis aja Jadi gak banyak paddingnya Cukup nyaman sih menurut saya Dan gak ada permasalahan juga Dan dia lembut ya Untuk kolarnya tuh enak sih Kalau menurut saya Kemudian di bagian heel counternya Dia ada struktur tambahan Di tengah ke bawah Ini ada kayak struktur tambahan Yang tugasnya adalah Mencengkram heelnya Biar gak heel slip Atau biar gak gampang keangkat lah Dan kerjanya cukup bagus sih Menurut saya Bagian upper Mulai dari heel counter belakang Sampai ke depan itu Enak banget Memeluk kaki kita dengan sangat baik Mencengkram dengan baik Gak banyak bergerak Jadi biasanya Kalau dipake fast pace itu Banyak bergerak ya Terutama di bagian Lidahnya ini Kemudian kadang bisa sampai heel slip Kemudian bagian Lacing systemnya juga Oh iya Lacing systemnya sih normal aja Gak ada Gak ada hal-hal yang istimewa Cuman dia sudah ada Runner's note-nya Ini penting banget Jadi Upper-nya Overall sebenernya luar biasa Upper fitnya enak banget Kalau saya sih Cukup puas dengan upper fit Dari sepatu ini Untuk installnya sendiri Dia pakenya spex foam Dia Ada cushionnya dikit Cuman nothing special sih Menurut saya Standar banget Dan Ya Rasanya juga Gak ada yang terlalu Wah lah Ya standar biasa Bukan sesuatu yang buruk Cuman Bukan sesuatu yang Wah juga Tapi sayangnya Dia gak bisa dilepas Jadi install itu Biasanya bisa dilepas ya Bisa dicopot Untuk lebih mudah Membersihkan sepatunya Tapi sayangnya ini Gak bisa dilepas Yaitu salah satu kekurangan Dari install sepatu ini Kita bahas midsole-nya sendiri Dia menamai midsole-nya Dynafoam Dan saya cukup kaget ya Dengan Midsole-nya itu sendiri Karena ekspektasi saya Kalau misalnya Sepatu untuk long run Itu biasanya Stuck head-nya Harusnya tinggi ya Tapi ini cukup pendek Bisa dibilang Sangat pendek Untuk ukuran sepatu Yang diperuntukkan Untuk long run ya Jadi Saya juga gak ngerti Formula-nya bagaimana Specs yang Merancang sepatu ini Untuk long run Kalau menurut saya Sebenernya Cushion-nya Agak kurang ya Sangat minim Untuk kebutuhan long run Karena kalau kita long run Itu biasanya Butuh sesuatu Yang bener-bener nyaman Yang bener-bener mampu Untuk dipakai long run Dan menurut saya Midsole dari Dynafoam ini sih Belum terlalu Apa ya Belum terlalu Mengeluarkan Apa yang kita butuhkan Belum terlalu Memiliki apa yang Bener-bener kita butuhkan Untuk long run Cuman Baru saya pakai 5K Ya gak tau Kalau misalnya udah Break in Sepatu ini Mungkin 20-30an Kilometer Saya pakai Bisa jadi Sepatu ini Mengeluarkan potensinya Yang seharusnya Cuman kita tunggu aja Kalau sudah Saya pakai Sekitar 20-30an Nanti saya review Di sekitar 100 kilometer Bagaimana Potensi dari Midsole Dynafoam Spex Downbreaker ini sendiri Kalau saya pribadi Malah Karena feelnya itu Firm banget Kalau saya pakai Untuk fast pace Ini enak banget Saya gak tau kenapa Ini lebih condong Feeling saya Lebih condong Enak dipakai Untuk fast pace Dibandingkan dengan long run Karena memang Firmnya enak Kemudian Pada saat saya landing Ke tanah strike Itu Tenaganya banyak Enggak banyak Yang kebuang Karena Terlalu cushion Terlalu empuk Jadi dia Untuk gerak lincah Juga enak Feel aja Kalau sepatu ini Lebih condong Ke fast pace Dibandingkan dengan Long run Tapi kita Balik lagi Kita tunggu Kita coba Sampai 100 kilometer Bagaimana feel Dari sepatu ini Untuk console nya sendiri Placement nya seperti ini Rubber nya yang Berwarna hitam Tidak full cover Karena kalau full cover Bakal berat banget Dan Saya cukup seneng sih Untuk traksi Dari rubber nya Cukup tebel ya Saya rasa bakal Awet banget sih Terutama di bagian Hill nya Bagi teman-teman Pelari pemula Yang hill strike Saya rasa bakal Cukup awet Rubber dari Sepatu ini Kemudian Kalau Peruntukannya Di aspal Saya rasa Bagus banget Cuman karena Dia pattern nya Sangat smooth Dia gak banyak Geriginya Ya intinya smooth lah Halus Untuk di pattern nya Rubber nya itu sendiri Jadi Kalau dipake di Tanah Saya rasa bakal Sedikit kurang Walaupun tetap bisa aja Cuman Gak sebagus Pada saat teman-teman Menggunakannya di aspal Kalau di aspal sih Cukup enak Puffing block juga enak Grip nya Enak Traksi nya enak Jadi Kita lihat Untuk durability Dari sepatu ini Setelah 100 km Harganya sendiri Saya dapatkan Di sekitar 390an Cukup terjangkau Dan harganya Sangat bersaing Di pasaran sepatu Lokal Indonesia Kebanyakan kan Di bawah 400 Atau sekitaran 400 lah Ya untuk harganya sendiri Cukup bersaing Jadi kalau teman-teman yang Masuk radar Budget kalian Sekitar 400an Mungkin sepatu ini Bisa menjadi salah satu opsi Untuk sizing nya Dia True size Jadi saya biasa Pake ukuran 42 Dan ini saya pake ukuran 42 Gak ada masalah Cuman Kalau teman-teman yang Kakinya lebar Harus Waspada nih Kalau misalnya kakinya lebar banget Lebih baik up size Karena Dia agak narrow Cenderung narrow Dan Upper nya itu Upper fit nya Agak Ini ya Agak senak gitu ya Jadi Lebih baik Kalau memang Ragu-ragu Lebih baik Upsize Bagi teman-teman yang Kakinya lebar Tapi kalau kakinya yang Runcing Saya rasa True size Sudah cukup Mungkin itu saja Yang bisa saya bahas Dari Specs Downbreaker ini Kalau teman-teman ada Pengalaman tentang Sepatu ini Bisa sharing juga Kemudian kalau ada Koreksi Masukkan pertanyaan Dan juga pembahasan Bisa saling sharing Di kolom komentar Jangan lupa Subscribe channel ini Biar saya selalu semangat Untuk membuat video-video Yang bermanfaat Buat teman-teman sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh